Halo guys, kembali lagi sama gue, Pulain Zonanda Oke guys, jadi di dalam video kali ini kita bakal gerbek Mekdi Kenapa gue disini gerbek Mekdi? Karena gue itu tinggalnya di kota Jambi Dan kota Jambi itu baru buka Mekdi baru Maksudnya itu Mekdi untuk yang pertama kalinya gitu Jadi buat orang-orang awam Jambi Kalau misalnya kalian belum bisa mengunjungi Mekdi Atau gak tau tempat Mekdi itu dimana Kalian wajib tonton video ini Supaya kalian tau harganya juga Tempatnya dan pasti kualitasnya Oke, jadi di dalam video kali ini gue ditemani sama Imam Sama Imam lagi itu 2 Dan disini sebenernya sih rame, rame banget Karena disini tuh macet Macetnya tuh macet parah Sampai ke belakang situ dan Oke, dan entriannya di dalam sini Kita udah kelihatan disini entriannya sampai keluar pintu Jadi kita bakal disini bakal gerbek Tempatnya, fiturnya Dan juga kita bakal makan Yang pasti kita bakal makan banyak Mukbang ya pastinya, oke Jangan lupa buat di like, di komen, di share, dan di subscribe Dan follow instagram gue di atvalinduan anda Dan follow instagram yang follow di imamfawas22 Jadi kita bakal masuk dan kita bakal Nge-review tempat disana dan makanan disana Oke, see you sampai di dalam Peace Oke, jadi sekarang gue lagi ngantri disini Karena antriannya tuh sampai luar Jadi kalau misalnya kalian mau lihat antriannya Lihat Ya, antriannya sepanjang itu Dan di dalam juga tempatnya rame Kenapa gue deket zoom kayak gini Karena nanti gak kedengaran Kalau misalnya agak jauh gitu Karena suara lagu make me itu Gede banget Jadi disini kita bakal nunggu dulu Ngantri sampai dalam Ntar baru kita lanjut bikin video lagi sampai dalam, oke Sekarang kita udah hampir mau sampai masuk ke dalam pintunya Jadi kita masih nunggu emang lama disini Karena ya make me baru buka di kota Jambi Kalian pantengin terus apa aja yang gue pesen Dan apa aja yang kita makan Oke, dan kita bakal review kuliner juga disini Banyak yang cantik juga nih Jadi mungkin sekalian nyari cewe disini mungkin bisa juga ya Oke, tungguin ya Oke, jadi sekarang kita udah sampai di dalamnya Udah sampai di depan kastilnya Jadi kita tinggal pesen aja Gue disini mau pesen Big Mac Yang pake-pake hemat Yang seharga Rp40.000an Gue gak tau apa yang mau gue pesen aja Jadi nanti depan nanti bakal gue tambah-tambah yang lainnya Kalau Imam pesennya double cheeseburger Jadi kita bakal lihat apa aja yang kita pesen, oke Di pantai terus Double cheeseburger satu Dua paket juga McFarie satu Spicy chicken bite satu Apalagi mbak, Kak? Hah? Kentang kan udah ada di Bintangnya tuh udah ada ya? Sundae-nya yang strawberry satu Chicken pack satu Oke, jadi disini kita mesen banyak banget Kalian lihat aja nanti apa aja yang kita pesen lagi Nomor antrian kita yaitu adalah 306 Nomor 306 Oke, jadi sekarang kita udah mesen Dan sekarang kita tinggal tunggu antrian kita Karena antrian kita nomornya 306 Dan disini nomornya tuh diacak Sampai Rp3.100, Rp397 Jadi ya banyak banget Lihat aja nanti apa aja yang kita pesen Dan ini rame banget Jadi kita gak tau mau bikin video kayak gimana Dan vlog-vlognya kayak gimana juga Karena ini terlalu padat Jadi kita abis nih mau ambil makanannya dulu Dan mau cari tempat duduk Tiga, kosong, tak Wuh, 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 hehehe Ke belasian ya, tak Hehehe Paket Big Mac Terus juga paket double cheese Sama minum Terus ada McFlurry Ada strawberry Ada double chocolate pie-nya dua Dan chicken wrap satu Chicken wrap-nya seperti kayak kebab gitu Balutan kebab Cuman rasanya beda jauh dari kebab Karena isinya tuh ada daging ayam Jadi kalo misalkan kalian belum pernah Cicipin chicken wrap natty Itu beda jauh dari twisty yang di KFC Dan kebab yang di pinggir jalan itu guys Jadi ya Kayaknya lebih enak kan yang ini sih Oke disini gue cicipin McFlurry Es krim vanilla campur dengan Oreo Kayak gini Es krim vanilla campur dengan Oreo Oke Enak sih buat kalian yang suka dengan Es krim rasa vanilla Dan juga sama Oreo Dia tuh perpajuannya tuh Yang kayak ditabur-taburin sama Oreo gitu guys Bukan bercampur sama satu rasa Dan sekarang gue mau cicip Ya kalo misal kentang Itu kalo udah tau rasa kentang kayak biasanya Itu kayak gimana ya Disini kentangnya Jadi Yang baru digoreng pasti masih gurih dan nernya Oke sekarang kita cicipin double chocolate pie-nya Itu rasanya kayak gimana guys Oke Jadi kita langsung makan ini Coba cicipin yang double chocolate pie-nya Itu kayak gimana Enak banget Oke jadi Bagi kalian yang belum tau rasa double chocolate pie-nya kayak gimana Itu luarannya coklat Dan Dalamnya itu masih ada coklat yang lumer Jadi Misal kalian gigit Di dalamnya itu masih ada coklat yang lumer Yang gitu guys Jadi ya Mantap sih Buat kalian yang suka dengan coklat Wajib cicipin ini sih Oke jadi kalo misalnya suaranya disini terlalu noise Maaf ya karena disini emang lagi rame Dan lagi baru grand opening launchingnya Jadi lagi rame-ramenya banget Jadi maafin ya Terus selanjutnya gue ada mesen sundae strawberry Bagi kalian yang udah tau dengan KFC ya Kalian udah pernah nicipin KFC sundae Jadi kurang lebih rasanya kayak gitu sih Ya kurang lebih rasanya kayak gitu Enak juga Chicken bites-nya gue lupa gue review makanannya Tapi ini enak sih kayak pom-pom gitu Cuma pom-pom itu kan gak ada isinya Jadi kalo misalnya yang ini ada isi daging ayam gitu guys Karena dia namanya chicken bites Dan yang terakhir adalah kita bakal nge-review Big Mac Menu Big Mac itu burger-nya itu ada dua daging Dan dilapisin kayak double gitu Jadi kayak Ya double daging gitu guys Dan rotinya juga gede Jadi paling bawahnya gue bakal tuangin Saos 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 Udah jadi Kita bakal cicipin Oke jadi review dari gue Terasa Big Mac-nya mantap banget Karena ini terdapat dua daging Kalian buat yang suka burger Wajib cicipin Big Mac sih Parah sih Oke guys jadi gue udah agak kenyang Gue bakal abisin masih sebanyak ini Sekarang gue udah selesai makan Jadi gue tadi mesennya Mesen Big Mac Paket Big Mac Yaitu Kalo misalnya kalian pesen paket Big Mac itu Ada dapet Sama french fries-nya Dan sama minuman Coca-Cola Atau bisa kalian ganti Suatu paketnya itu Seharga Rp40.000an guys Jadi itu belum termasuk pajak Terus kalo misalnya Imam Imam pesen tadi double cheeseburger Double cheeseburger Sama paketnya juga kayak Friend fries Dan minuman Coca-Cola Dan bisa diganti Itu dengan seharga Rp39.000an juga Belum termasuk pajak Dan abis itu kita tadi juga mesen double choco pie Harga double choco pie itu kalo gak salah Rp12.000-Rp13.000an Itu belum termasuk pajak Chicken bite Rp8.000-Rp9.000an McFlurry sekitar Rp12.000-Rp13.000an Chicken wrap itu harganya kalo gak salah Dari Rp13.000-Rp15.000an Nah dan buat kalian yang mau tau McD itu dimana bang Tempatnya itu dimana Alamannya di description di bawah Jadi alamannya itu Yang tempatnya itu diisi pin Tempatnya itu berat telekom Belah perpustakaan umum juga guys Tempatnya di deket Toyota Sekarang tanggal 17 Maret Karena sekarang pembukaannya Jadi lagi rame-rame nya banget Jadi maaf kalo misalnya suaranya Agak noise gitu Ya nanti kita bakal Nge-review tempatnya lagi Tempat makan di dalam Dan makan di luar Terus tempat drive thru nya Juga kita bakal review Maaf kalo misalnya video ini Gak berkonsep guys Karena disini Terlalu rame banget Jadi gak berkonsep Kayak gue bikin video Di XX1 Jamtos kemarin Jadi kalo misalnya video ini Agak abstract Konsepnya jadi maafin ya guys ya Karena disini kita mengandalkan situasi dan kondisi lagi guys Disini nyaman banget Karena MacD menyediakan tempat makan ini Selama 24 jam non-stop Jadi gak bakal tutup-tutup Tengah malem gak tau mau kemana Atau lagi jalan Walaupun nah sampe subuh Atau sampe kapanpun itu MacD selalu buka Dan selalu bakal jadi tempat tongkrongan Andalan gue Karena Ini terlalu deket banget guys Dari rumah gue Semoga kalian suka dengan video ini Dan semoga video ini Dapat membantu kalian Yang belum tau MacD di kota jam ini Dimana harganya berapa Dan kualitas itu seperti apa Cinematic Goes on Oke jadi itu adalah Video cuplikan-cuplikan tempat makannya Dan isi di dalamnya MacD ini seperti apa Mungkin ini bakal jadi masuk ke penghujung video Nanti kita bakal buat penutupannya Bukan disini tapi di luar Oke sampe ketemu di luar Jadi tempatnya di luar ini adalah Di pinggir jalan besar Di pinggir jalan Antirannya udah panjang banget Karena disitu udah pake tenda Sampi ke belakang-belakang disitu Antirannya udah sepanjang gini Kata mbaknya terbaru Dan juga untuk dapetin bantal Jadi sepanjang gini Jadi ini adalah tampang depan dari MacD Kalian bisa alir atasnya Dan sekalian Bantal di Mega Untuk pembelian 2 Pake terima kasih Makasih apa beda sih Makasih apa beda sih Makasih apa beda sih Dari drive thru lagi kayak gimana drive thru nya Dan drive thru nya itu kayak gini Drive thru nya itu masuknya lewat disini Dan ini udah rame banget Dan keluarnya lewat ujung kanan sana Nah keluarnya lewat ujung kanan sana Disini udah rame banget Sekarang gue udah selesai Grebek dan nge-review tempat di MacD ini Seperti apa Dan karena baterai kameranya betul lagi udah habis Kita lanjut ke penutupan Karena ini bakal menuju ke sesi yang terakhir Oke guys jadi kita sekarang udah selesai nge-grebek Nge-review Nge-cek harga juga Harga makanan Terus juga tempat-tempat di dalam itu seperti apa Tempat-tempat di luarnya seperti apa Antriannya juga sepanjang apa Kalau misalnya Terus juga drive thru nya udah sepanjang apa guys Nah gue bakal taruh Alamatnya di deskripsi di bawah Jadi kalian pasti wajib datang ke sini Karena ini baru buka Dan kalian bisa dapetin Bantal-bantal Dengan tanggal tertentu Dan jam tertentu Segitu aja video gue kali ini Jangan lupa buat di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe Dan follow instagram gue di atvalinzonanda Dan follow instagram imamfawaz juga Karena gue bikin videonya sama dia Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya vai Peace out Semoga dapet voucher makan gratis dari MacD Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.